Dukungan partai politik untuk bakal calon gubernur Ridwan Kamil bertambah. Partai Hanura akhirnya mendukung wali kota Bandung tersebut menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat 2018-2023 mendatang. Ridwan Kamil pun telah mendapat surat tugas pada Kamis kemarin. Ridwan Kamil mendapat amunisi baru untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jabar 2018. Partai Pimpinan Usman Sabta telah memberi dukungannya pada Ridwan Kamil. Pemberian surat rekomendasi juga telah diserahkan langsung oleh tim Pilkada Pusat di DPP Partai Hanura di Jakarta Kamis kemarin. Partai Hanura menyerahkan seluruh keputusan nama pendamping kepada Ridwan Kamil. Rencananya Partai Hanura akan bertemu dengan partai koalisi yang sudah terbentuk pada selasa pekan depan. Dengan adanya dukungan dari Partai Hanura saat ini jumlah perolehan dukungan untuk Ridwan Kamil bertambah menjadi 24 kursi. Dengan keterbatasan saya masih harus sehari-hari ngurusi Bandung, tapi di sela-sela malam hari saya berkomunikasi semaksimal mungkin ke seluruh partai kan. Ada yang cepat seperti Nasdem, ada yang berproses seterusnya. Nah akhirnya kemarin saya dipanggil ke DPP, kemudian diberi surat rekomendasi tahap 1. Tahap 1 itu rekomendasi tugas, baru nama saya. Kalau rekomendasi 2 itu nanti setelah wakilnya disepakati terpilih, baru keluar rekom kedua kan untuk mendaftar ke TPU. Jadi selama ini surat rekomendasi dari semiring tugas karena wakilnya belum ada. Tapi DPP Hanura alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas percayaannya. Kemungkinan hari Selasa mungkin nanti bersama Pak Ceng Fikri kita selenggarakan press conference yang lebih.